Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, berharap angka prevalensi stunting di kota Bandar Lampung bisa turun hingga 10%. Hal itu bisa dilakukan dengan cara meningkatkan gotong royong karena anggaran pemerintah terbatas. Hal itu dikatakan Hasto Wardoyo pada acara Silaturahmi Kepala BKKBN bersama Pemkot Bandar Lampung di Aula Semergo Pemkot Bandar Lampung, Senin, tanggal 6 Februari tahun 2023. Upaya lainnya yang juga perlu dilakukan oleh Pemkot Bandar Lampung, yaitu menginformasikan kepada masyarakat akan pentingnya imunisasi lengkap serta pemberian asi eksklusif. Menurutnya banyak ibu muda itu merasa sibuk dan tidak sempat menyusui. Banyak ibu muda fokusnya beli susu. Sementara itu, wali kota Eva Duyana mengatakan untuk masalah stunting Pemkot beserta jajarannya akan fokus dan berupaya pada tahun 2023 angka prevalensi bisa turun lagi. Kita bisa turun sampai 8% kan luar biasa. Tahun 2021 angka prevalensi 19% dan 2022 turun menjadi 11%. Nah, di tahun 203 ini kita upayakan bisa turun hingga 8%, katanya. Di mana yang rumahnya masih bumuh, di kota ini meskipun kota tetapi masih ada. Nah, itu yang nanti ke depan dibenahi bersama-sama. Karena lingkungan itu penting. Kemudian yang berikutnya adalah imunisasi harus betul-betul sukses. Namanya jasar, aksi eksklusif harus sukses. Karena banyak ibu-ibu muda itu sekarang sibuk-sibuk, merasa sibuk-sibuk, sekali itu nggak sempat menyusui. Dan banyak ibu-ibu muda itu yang kemudian fokusnya itu apa? Beli susu, beli susu, beli susu. Siapa yang meluruh beli susu? Tidak ada. Namanya kita minta makanan pendamping asih. Jadi aslinya tetap, kemudian makanannya dari produk lokal. Jadi jangan terus punya bayi, kan sekarang terus bermol-mol itu nyari kotak yang tulisannya 7 bulan, 8 bulan. Ya, enggak, enggak begitulah. Misalnya kita gerakkan bagaimana mereka bisa belajar menyediakan penuh yang baik. Saya kira itu. Pak, untuk penelitian di tahun 4-4, untuk obat umaya yang sudah tersebut lebih banyak. Ya kalau saya gini, kota Bandar Lampung ini kan kota yang ini, kota yang apa, tadi sektor jasa ya. Sektor jasa, kemudian orangnya sudah lebih maju ya. Bandar Lampung akan aging population lebih dulu dibandingkan dari Kabupaten, misalnya Kabupaten, Lampung Tengah, atau Ringsayewo gitu ya. Mereka nanti yang diusahakan di Bandar Lampung ini, generasi mudanya harus produktif. Harus produktif. Kalau enggak nanti terbebani orang tua. Usia tuanya akan lebih banyak dulu. Itu aja. Sehingga Bandar Lampung harus lebih gencar mensukseskan remaja-remajanya gitu. Karena tahun 2035 sudah Bandar Lampung sudah dipenuhi banyak orang tua nanti. Itu aja yang harus disiapkan. Kalau anggaran tadi sudah saya sampaikan 7,4 miliar dari BKB. Itu untuk online lah. Untuk pemerintah, bukan untuk fisik ya. Untuk kegiatan. Tapi Bu Wali, terima kasih beliau juga menyediakan anggaran sendiri dari HPBD. Jadi kan terus kita kerjasama antara pusat dan daerah sudah jadi. Masih ditambah dana kelurahan ya? Desainnya ada nggak? Wancara impunasi. Kita ada kelurahan. Kita ada kelurahan. Mudah-mudahan ke depan 2023 ini kita lari dari sekian. Kita bisa turun sampai 8 persen kan luar biasa dengan waktu 3 bulan kan. Mudah-mudahan harapan kita di 2023 ini nama 7 bulan lagi. Tadi pasal-pasal bilang zero tidak mungkin. Karena kan di itu tadi kita harus lihat itu. Tidak ada di Kota Bandar Lampung kita banyak datang dan pergi. Nah mungkin ini kolaborasi antara dari kita, Bumi, juga dengan Perutindah, EFT, Lura, Caam. Ada kolaborasi yang baik. Dan harapan kita, khusus yang pesan tim ini, insya Allah kami akan fokus. Terutama untuk semua program-program yang Kota Bandar Lampung. Apalagi Pak Hustle, Pak Hustle, Pak Hustle dan sama kita. Kita akan memberikan ini juga. Bantuan kita sudah siapkan 7,9 miliar. Dan kita juga ke depan ingin membeli salah satu mobil juga. Mobil KB. Bukan hanya untuk layanan KB, penyeluruhan kesehatan bagi warga masyarakat. Jadi terkeliling juga? Ya, kayak itu kan kita bers ada tuh. Kita kan cara beli dua lagi nanti, ususnya untuk keliling. Dan ada kan bisa dialahkan untuk salah satunya. Untuk anak-anak yang jauh-jauh itu bisa kita enggak tahu. Terutama yang enggak mau. Tadi Pak, mengingatkan Kota Bandar Lampung itu tidak dicontong. Jadi insya akan memberikan bantuan bagi orang-orang yang. Apa fokus kita ke depan itu? Ya, kita diperkenalkan itu. Ya, apalagi kan tadi Pak Hustle sudah bilang. Terutama untuk anak-anak remaja yang kita peruskan. Dan kita akan kelahiran, apa namanya, kelahiran muda. Tadi Pak Hustle sudah bilang, kalau penyeluruhan kan memang kadang-kadang takut, tak tanya. Tapi kalau sekarang, kalau kita tidak, kita memang memberikan penyeluruhan ke semua remaja-remaja. Apalagi nanti kita ada pelatihan. Ini kita sudah punya perwakilan dari semua perguruan tinggi. Nah, mungkin bukan hanya perwakilan saja. Kalau kan kita akan minta bantu dari semua perguruan tinggi. Untuk membantu Kota Bandar Lampung. Untuk merajak sebuah remaja-remaja. Kita ketahui dengan ini. Dan kesan tinggi tadi. Kita datang ke rumah rumah, kita lihat anaknya, kita kasih makanan bergizi. Juga kita lihat ibunya, kita kasih yang lagi hamil. Kita kasih vitamin, kita orang ini. Kan apalagi kita gratis lihat semua. Kadang-kadang ya tadi. Kita kan nggak bisa maksanya ke rumah sakit ya. Nah, dengan kita datangin, bisa uang semua bisa. Kita akan membunuh kadang yang disis untuk memberikan ini. Terima kasih telah menonton!